Masa pengen nih, Pak Ustati pernah godrong dan pernah jadi anak genrok-enrok. Oh ya? Kita lihat ini fotonya nih. Ini? Wow! Terima kasih. Artis-artis siapa yang munculnya? Sebelum subuh. Artis-artis siapa yang munculnya? Gary Imsak. Hah? Gary Imsak. Dia emang ngejata. Iya. Ini gak mendukung. Iya bener. Itu kan gak pernah bisa, ini tadi baru sekali bisa. Artis-artis apa yang selalu namanya disebut sama penghulu? Penghulu. Penghulu. Ini udah gak enak nih, udah ada post-up. Ada post-up, iya. Betul. Hari ini kita gak enak. Seorang depannya post-up. Pak Maria yang gue ayo. Nah kita duduk ya, Pak Ester duduk ya. Silahkan dulu juga. Iya. Jadi karena ini, maaf maaf ya, ini ada pausa topik yang akan menceritakan karirnya. Benar. Lebih penting daripada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tebak-tebakan kalau penting. Tapi itu jauh. Oh iya. Ya. Pausa. Artis apa yang sering disebut penghulu? Apa itu? Artis yang disebut penghulu. Apa ya? Gigi Sah Gigi Sah 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 Jawab itu salah Jadi gini gini Nyenengin temen Nyenengin orang Nyenengin manusia itu pahalannya gede banget Oh iya bener Kayak dia nih jawabannya dijawab Bener Pak kita udah senang Danya kadang-kadang Danya tuh gak tau diri Yaudah ini Pak Ustadz ngomongin saya Emang saya tuh selalu udah gitu-gitu Mending kita flashback Ke karirnya Ini bisa sampe di titik sekarang Gimana orang udah bisa afal semua lagu-lagunya Terus lagu-lagunya udah mereset ke hati Ke pori-pori Lagu gak mungkin dong Nanti yang boleh lembut sama muslim Hukumnya Pahalannya gede Pahalannya besar Terus karena main digosip atau fakta aja Ini makanya Perjalanannya ternyata dari awal tuh gak langsung Jeng-jeng Langsung tukas gitu ya Harir tuh Dari bawah dari tangga ya Gimana coba Pak Ustadz kita mau Tuh Apalagi di bulan puasa ya Ustadz Ya betul Ya silahkan gila Itu kesel sih kayaknya Pak Ustadz Pak Ustadz ini pernah godong Pernah jadi anak band rock and roll Oh ya Kita lihat ini fotonya nih yuk Ini Wow Wow Ini boleh gue tanya tadi Gimana band apa Itu di tahun berapa Jadi ini album Kedua nih Ini saya sama Airus The Swadea Stupa tahun 99 Sebelum lagi ada album lagi tuh Sama Lox Lebor tuh Tahun 95 Dari sini ada album lagi Ini Judulnya Pasar Malam Di Kepalamu Wow Wow Ini ketatuan tentang penepu Betapa dia punya pasar malam di kepalanya Dia buat intrik Dia buat apa Dia bingung sendiri Keren banget ya Ini pengen lagu juga dulu Iya Saya udah Nulis lagu sendiri Berarti ini fakta ya Dulu Mas Soprik tuh gondroh Lagu-lagu metal ya Rock 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 Apa lagi Apa lagi Yang kedua Ini kita tanya ya Ini apakah Gota Mas Soprik pernah jadi bodyguard Hah? Oh iya Gak lah Anu nih Dulu kita survive gitu kan Asal kita Bisa kerja apa saja Kadang-kadang kita jagain orang Jagain Dulu sempet di bar juga Jagain bar Terus kita Ya gitu lah Proses lah Proses Iya bener Hidup proses Jadi intinya Proses itu pernah Pernah berada di segala situasi Betul Mas Soprik Sukses seperti ini Karena pernah melewati Proses Betul Proses itu yang mahal Dan tidak ternilai harganya Ya Dewi kan bisa berdiri disini dulu Proses kan Kita gak usah sebut lah Proses Iya Kaget Lo maksudnya gitu aja Kaget Dulu adanya peran jadi body lotion Tau berapa? Dulu Peran body lotion gini ya Tapi belum bikin yang rock Ya itu Masih itu Kadang-kadang kita latihan Apa Kebetulan kita Ada Kita tuh Mungkin orangnya biasa Tapi teman kita banyak Gitu Itu gaul Tau-tau Networking lah ya dari dulu ya Tapi bener Karena saya tuh diajarin dulu Ketika kita menyapa teman kita Bersilaturahmi itu bukan segeda Bersilaturahmi kita menjabat tangan dia itu Sama saja kita memperpanjang rejeki kita Menyambungan rejeki kita itu Jadi makanya Harus menyapa teman Harus tetep baik sama siapapun Memperpanjang Rejeki Jodoh rejeki dan juga Memperpanjang jodoh ya Iya Jodoh rejekinya gitu Hai Hai Iya Ini mau nanya gak Oh iya Pak Ustadz Katanya dulu pernah jadi tukang pel juga Iya Sama dulu Dede dulu ob ob ini Opis Aku Kan gini nih Iya Ustadz Kita ga punya studio Kita jalan Jadi kalo kita kerja di studio Enak kali ya gitu ya Bener Jadi kita bersih-bersih studio Habus itu doa sama Allah Ya Allah Mudah-mudahan suatu saat Saya punya studio rekaman Lebih bagus dari ini Nah gitu Terjawab Ternyata Jadi tukang pel hingga nyanyi di halte Ini perjalanan opik Kehilangan banyak orang yang disayangi Maksudnya apa nih Pak Ustadz kehilangan orang yang disayangi Maksudnya di pas saat itu banyak orang yang pergi gitu Ya aku Kan gini Aku punya banyak luka dalam hidup gitu ya Tapi luka ini ternyata karunia Oh Jadi Bagaimana aku menulis rasa duka Rasa luka Rasa sepi yang dalam Pasti dari apa yang aku ketahui Bagaimana aku mengalami jatuh frustasi Enggak berarti Dan situ aku menemukan Allah Menemukan tulisan-tulisan Nah gitu Nah kehilangan banyak hal gitu Terus Ya kita proses dulu Kita kerja Kadang saya Kerja 6 bulan dulu Kita jadi kulit Jadi apa Terus nabung Terus kita sewas studio rekaman Kita rekaman gitu Kita cuman itu Kita cuman itu Kumpul duit lagi Kerja lagi 6 bulan Kemudian Sewa studio rekaman Kita rekaman Ditolak lagi Terus itu Dari tahun 1993 Sampai Ya dapet Dapet nama Itu 2005 Wah Kejuangannya luar biasa ya Panjang Panjang Tetep gak menyerlah Ada apresiasi Terus Dapet Lagu terbaik ya Dialova Lagu lama yang saya tulis Jendol terbaik Kemudian ada apresiasi masyarakat di Album saya yang lain-lain Alhamdulillah Masya Allah Perjalanannya panjang Panjang Kalau kita ngomongin Mengenai satu lagu Yang luar biasa Yang ternyata Punya cerita Di awal Karina dulu Ya Ini kan Pendapat kabar Dari salah satu rekannya Yaitu Almarhum Album Yang mau membuat Kompilasi album Religi Jadi gini Gimana tuh Sama abang tuh Aku dulu gak pede Masa sih aku nyanyi lagu Religi sih Muka kayak begini Hari kayak begini Gitu ya Berantakan Mungkin gak sih saya nyanyi lagu Religi Abang cuma bilang Udah kamu nyanyi aja Ntar biar lagu kamu jadi nasihat buat kamu Siap banget Jadi album kompilasi Ceritanya itu ada Mas Agus Izuar Yang dah hijrah Saya tuh sering pinjem sejadah dia Kita pakai baju bolong-bolong Cuman kita kalau sholat Ketama gak boleh tinggalin gitu Jadi Sholat pokoknya kamu boleh berantakan Tapi harus sholat Jadi saya sholat Nah Ini orang yang saya pinjemin Sejadah Sejadah ini Udah kamu ikut aja di album saya yang ini Mudah-mudahan itu Ya Unpredictable gitu Akhirnya Diapresiasi orang banyak gitu Masya Allah Jadi Lagu Pembuat ini Di album Tau Syah Zikir Ustadz Alifin Ilham Akhirnya berkembang jadi Album Istighfah Dan seterusnya Sampai yang sekarang ini udah 17 album Masya Allah Masya Allah Saya nyanyi lagu Religi gak? Masya Masya Ini ngeremehin Ini ngeremehin Ini ngeremehin Gak boleh ini Tapi kan kalau biasa udah ternyanyi Yang lepot-lepot Jadinya agak lupa mungkin Gak boleh begitu dong orang Rapці нарitanya Tunggu ayuhnya Tunggu ayuhnya хорош Terima kasih. 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 Terima kasih.